Cerita Operasi Senyap 13 Kopassus Raider Serang KKB Terima kasih telah menonton! Kabut masih menyelimuti area Camp Kimbelli, Tembagapura, Papua Jam di tangan para prajurit komando pasukan khusus atau Kopassus TNI AD itu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur Sudah sekitar 2 hari 13 anggota pasukan khusus menyusup ke daerah sasaran dengan senyap Terus berkoordinasi dengan POSKO di Kodam Cendrawasi menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan 13 anggota Kopassus dan 30 pasukan Elite Batalion 751 Raider ditugaskan untuk merebut Camp Kimbelli Sementara 2 tim peloton Intai Tempur Kostrad atau Tontai Pur kebagian jata menghabisi kelompok separatis di Dusun Binti Operasi itu juga didukung pasukan UNIF 754 EMK yang bertugas menyikat dan mengamankan ring luar Sementara itu secara terus menerus pergerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak TNI AU dan Satuan Radar 243 Mereka terus menyuplai informasi kedudukan lawan pada pasukan darat tersebut Tepat pada jam J terdengar ledakan dan tembakan sniper Anggota Kopassus membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi Begitu juga pasukan Raider dan Tontai Pur langsung menyerang target yang telah ditentukan Kurang dari 2 jam semua target sudah berhasil dikuasai Kata Kapendam Cendrawasi Kolonel Muhammad Aidi saat berbincang dengan Merdeka.com Kolonel Aidi menyebut dari pengamatan pasukan dan informasi intelijen ada 35 orang lawan yang menggunakan senjata api Sementara 150 anggota kelompok bersenjata lain menggunakan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan belati Mereka langsung kocar kacir dan melarikan diri ke hutan begitu ada serangan Tapi masih terjadi kontak senjata terus tambahnya Anggota kelompok itu juga diduga membawa serta rekan mereka yang tewas atau terluka masuk hutan Kita belum pastikan korban di pihak lawan Tapi di pihak kita dan warga tak ada korban Kata penuhi Rakopassus ini Namun pasukan TNI tak melakukan pengejaran karena fokus pada misi menyelamatkan warga sipil Setelah kondisi dirasa aman Pasukan elit itu segera mengontak tim Satgas Evakuasi untuk membawa keluar warga sipil Dari area Kimbelli dan Dusun Binti Saat itu tim Kopassus Raider dan Tontepur masih terus berjaga di lokasi Namun sesekali anggota kelompok bersenjata masih menembaki rombongan yang masuk tersebut Masuk tim evakuasi yang dipimpin Kapolda Papua Situasi saat itu masih diwarnai tembak-menembak Tapi langsung dikejar oleh pasukan dan berhasil dihentikan Kata kolonel Aidi Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri Brigjen Polri Kuanto menyebut tim evakuasi yang dipimpin dan Sat Brimo Papua Masuk ke lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur Asaps Kapolri Irjen Pol M. Iryawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ikut dalam tim itu Pukul 11 waktu Indonesia Timur proses evakuasi Sandra berjalan sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur Namun terjadi penembakan oleh pihak KKB Proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap katanya Dari laporan yang diterimanya, Rikuanto menuturkan bahwa rombongan pertama masyarakat yang berhasil dievakuasi Telah sampai di Mapolsek Tembagapura dengan selamat Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh Satgas Gabungan adalah 344 warga dengan rincian dari kampung Kimbeli sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak Serta dari kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki Satu diantaranya orang asli Papua, 31 perempuan dan 10 anak-anak Secara keseluruhan misi berjalan dengan sukses Bravo, TNI dan Polri Seorang pemasok senjata kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Papua Ditangkap aparat di Puncak Jaya 7 fakta dari pengungkapan pemasok senjata ini bikin geleng-geleng Pemasok senjata itu bernama Ratius Murib alias Neson Murib Awalnya dia terbang menggunakan pesawat rimbun air rute Nabi Retimika Namun transit di Puncak Jaya Dari Neson Murib muncul detail-detail pasokan dana ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Atau kelompok kriminal teroris bersenjata atau KKTB di Puncak Jaya, Papua Pihak pemasok dana itu disebut-sebut berasal dari pemerintah daerah bahkan anggota dewan Tak hanya itu, jual beli senjata api juga KKB ini juga melibatkan duit yang banyak Sebagian hal yang terungkap sudah berupa fakta, sebagian masih dugaan Berikut adalah 7 fakta pemasok senjata KKB Papua 1. Ditangkap di Puncak Jaya Pesawat yang membawa Neson Murib transit di Puncak Jaya, Papua Sesampainya di Puncak Jaya, Neson diperiksa aparat kesatuan pelaksanaan pengamanan pelabuhan atau KP3 Bandara Mulia Polres Puncak Jaya Yang bersangkutan, Neson Murib diduga jaringan penjual senjata api dan amunisi ke KKTB di Puncak Jaya Ujar Kasat Gas Humas Senemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Qudusi melalui keterangan tertulis 2. Bawa uang 320 juta rupiah Dalam penangkapan itu, Neson kedapatan membawa uang sebanyak 370 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah Iqbal menduga dana tersebut hendak digunakan untuk membeli senjata api dari seseorang Tim masih akan terus menggali informasi sumur dana serta aktivitas pengiriman uang Untuk membeli senjata dan amunisi dari terduga Neson Murib Kata Kombes M. Iqbal Al-Qudusi 3. Pemasuk senjata rupiah 1,3 miliar rupiah Polisi mengatakan nilai transaksi di proses jual beli senjata teroris KKB di Pegunungan Papua Mencapai 1,3 miliar rupiah lebih Hal ini diungkapkan oleh Satgas Senemangkawi Total yang dikirim dan diterima 1,393,100,000 rupiah Kata Kombes Iqbal Al-Qudusi dalam keterangan tertulis 4. Bawa catatan tolak Otsus, penembakan dan keuangan TPNPB Neson hendak membeli senjata berbekal uang 370 juta rupiah di tangan Tak hanya uang, dia juga membawa catatan yang bikin geleng-geleng kepala Salah satunya catatan yang dibawa Neson adalah catatan pengeluaran dan pemasukan dana bantuan Dari simpatisan tentara pembebasan nasional Papua Barat atau TPNPB Sebutan mereka sendiri yang berarti sama saja dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM Catatan itu disita Satuan Tugas Senemangkawi Selain itu ada pula buku catatan penolakan otonomi khusus atau Otsus Dan aksi penembakan di Kabupaten Puncak Polisi juga menemukan beberapa buku tabungan atas nama Ratius Murib dan beberapa telepon genggak Ada juga belasan kertas resi bukti transfer ke pihak-pihak yang diduga jaringan penjual Senpi 5. Catatan penting Bantuan 600 juta rupiah dari Pemda ke KKB Dari tangan Neson Murib, Satgas Senemangkawi mengamankan catatan yang bikin geleng-geleng Catatan tersebut adalah catatan bantuan uang tunai dari Pemda Puncak Senilai 600 juta rupiah Untuk pimpinan KKB Lekagak Telenggen pada 6 Februari 2021 Masih dilakukan pendalaman penyidikan terkait bukti transaksi yang ditemukan Termasuk benar atau tidaknya aliran dana ke Lekagak Telenggen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!